Hai ish mulai nih sama boy one yes pada video gua kali ini gua kan sebenernya nggak bisa habisnya bahas-bahas tentang ketelitian kawan-kawan ini ketika membeli helm second ya terutama helm-helm yang memang bisa dibilang helm favorit banyak banget minusnya helm-helm seperti itu di satu sisi memang harga kadang-kadang menggoda ya murah pas segala macem tapi ketelitian yang memang harus di utamakan karena kalau enggak teliti satu kasus lagi seperti helm ini kalau di foto atau di video dari tampak luar ini cakep banget tak cakep banget ini sih gua bilang ini jahat ya ini jahat banget jahat banget ini enggak bagus ya kalau lu bisnis seperti ini enggak bagus nih karena memang kebetulan enggak ketemen gua eh dia enggak dijelaskan minusnya apa dia hanya dijelaskan bahwa helm ini saiznya L kondisinya lengkap bagus luarnya tapi ketika lu lihat di dalamnya wuuh bentar ya kita buka ya ini yang memang harus sangat teliti banget lu tanya detail sampai pedagangnya capek kalau emang lu lihatnya mau beli lu beli tapi kalau udah lu lihat kondisinya seperti ini wuh asli berantakan dan yang ngerjain juga goblok nih asli yang ngerjain bego ini nggak ada namanya nggak punya estetika tentang masalah gimana ya kalau helm ini kalau udah gua kerjain tuh keliatannya rapi keliatannya cakep keliatannya tetep minimal mendekati standar kalau ini sih aduh parah banget nih ini sih yang ngerjain juga bego dan jahat sih buat gua ya helm bagus begini dikerjain seperti ini nih kayaknya buset kalau gua nggak tega ya walaupun gua bukan pemiliknya gua akan mengerjakan helm itu selayaknya helm gua walaupun itu bukan helm gua semua helm customer gua akan gua kerjakan selayaknya helm gua jadi apapun hasilnya sesuai dengan spek gua yaitu rapi gua nggak mau hasilnya berantakan kayak gini coba lu lihat ini resize l5960 tapi dipapas sampai tipis begini padahal ini SNI lho bro hitungannya kalau yang punya pengen ngeri size ini sesuai dengan keinginannya mungkin masih bisa dibawa ke peranggir ya untuk di resize padahal resize nya itu disana gratis tapi nggak tahu ya hasilnya milih langkah yang seperti ini nih otaknya dimana gitu ya buat gua sih aduh ini yang lu harus detail banget ya karena kadang-kadang penjual tuh hanya foto dari luar foto di dalam tuh hanya sepintas tapi gua jelaskan berkali-kali di video gua udah berapa kali video ini gua bikin coba deh kalau lu mau beli helm lu minta buka deh innernya lu lihat secara detail ada kerusakan dari IPS nya karena kalau udah kayak begini ini kasihan yang beli ya kalau gua bilang jadi helm abadi buat dia karena kalau kawan-kawan yang beli helm kayak gini gua rasa udah nggak akan mau karena apa ketip ketebalan dari IPS nya dong jauh dari kata aman jauh dari kata nah safety dan nyaman buat gua karena dia sendiri aja kaget pas gua biasa pakai Elmore selmu kayak XL emang ya itu udah padat tapi kok kenapa helmnya ngoplak ya pas dibuka seperti ini dia beli by online ya dan salahnya dia dia sudah confirm bahwa barang itu sudah sampai dan tidak ada cacat ternyata kondisinya dia seperti ini memang dia bilang selernya dari daerah pinggiran Jakarta ya masih deket-deket sini lah deket-deket BKT lah keywordnya ya beginilah jadinya berantakan ya kasihan ya helmnya mulus helmnya rapi terus orangnya cuman bilang apa yang akan lu lakukan bang dengan helm seperti ini ya gua nggak bisa lakukan apa-apa ya karena ini udah berapa kali terjadi nih yang kemarin kemarin juga ada kan seperti itu tuh yang Hopkins juga hancur juga kayak gini itu barang dari malam untuk kemarin jauh ini hasil pekerjaannya seperti ini otaknya dimana ya ngerjain kayak begini kalau gua resize minimal naik satu atau turun satu masih gua layanin masih bisa gua layanin tapi kalau udah minta dua size di atas itu itu udah nggak mungkin terjadi karena apa ya resikonya seperti ini ini udah tipis banget ini kahantem benturan ya entah IPS-nya retak apa palanya rengat juga gua nggak paham deh yang pasti sih ngeblank orangnya ini dengan kondisi begini udah gitu kasar banget asli kasar banget dan gua nggak tahu ya dilema apa sama dia sampai kerasa kayak begini tuh udah nggak ada udah nggak ada kelembaban ya dari dari IPS-nya kenapa gua bilang nggak ada kelembaban karena kelembaban itu ketika lu jatuh itu dia nggak kemenahan impact dia peredamnya itu dari kelembaban dari IPS-nya ini udah nggak ada kelembaban sama sekali ini ini kayak di kayak dipanasin dilelehin nih wah bego banget asli yang ngerjain bego lu yang ngerjain asli gua gua bener-bener gimana ya dibilang kesel-kesel kayak lu lu udah biasa megang helm begini terus lu ngerjainnya kayak begini Wah tolol sih asli goblok goblok asli goblok asli lu bego karena lu ngerjainnya lu udah di luar dari SOP bro lu membahayakan orang lu membahayakan usernya pantas kalau elemen ini dijual sama orangnya karena apa udah nggak ada enak-enaknya lebih dipakai hasil itu nggak bener nih lu lihat itu kancingnya sampai maju apa nggak sakit sini kancing ini sampai maju apa nggak sakit di jidat lu ya Boya lu ngotak sedikit lah bro ini kasihan lu masih mulus SNI seenggaknya kan lu tinggal tinggal saranin yang punya lu ke Prime Gira aja Bang bisa diresize di sana kalau memang kiranya resize-nya itu udah over ya gua rasa Prime Gear juga sebagai otorize dealer akan menyarankan lu yang terbaik kalau kayak gini sih Aduh lu mau pakai cuman duit doang yang ngerjain begini nih gila ya bingung gua mau ngomong apa ya kayak begini ya kayak lu nggak pernah main di helm gitu ngerjain begini nih Aduh tololnya asli goblok ah goblok asli gua berapa kali bilang goblok lo hitung dah ntar gua kasih giveaway dah pokoknya ntar gua juga hitung nih goblok 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 pokoknya asli goblok goblok asli asli ala masih cakep lagi ya kayak tuh lo lihat noh ada rabat satu lagi noh itu aja nunggu spare partnya susah ya nggak sama orangnya di restorasi bener-bener Bang tolong rapi serapi mungkin itu karena side potnya patah mau gua repair aja orangnya nggak mau mau minta beli yang ori coba itu karena dia saking pengen mempertahankan kondisi originalnya ini lu malah lu rusak bro aduh lu bego banget kasih lu ngerjain begini nih lu ngikutin ngikutin arahan siapa sih lu ngikutin metode mana sih memang bener kalau IPS itu nggak enak itu bisa dipapas bisa bener bro tapi nggak begini juga caranya ada caranya yang bagus ada caranya yang halus ada caranya yang bagus nggak begini bro caranya bro lu namanya ngerusak helm orang bukan memperbaiki helm orang lain kali buat kawan-kawan-kawan lu mohon hati-hati lah ya karena sudah terindikasi wilayah yang tadi gua bilang lu selektif lah kalau untuk cari-cari tempat modifikasi tempat detailing tempat repair banyak disana yang bagus tapi juga banyak juga yang geblek ini salah satunya segitu aja ya bro ya pokoknya lu cek-cek sebelum beli helm jangan tergiur sama harga murah jangan tergiur sama penampilan dengan kondisi helmnya yang udah pakai mistor bagus warna bagus lu patut curiga kalau di luar udah bagus penampilannya udah bagus lu cek dalamnya pasti ada sesuatu ini ini hasilnya jauh